Halo teman-teman Sobat Hunter, di akhir bulan November untuk persiapan awal Desember tahun 2024 Panyasona Official merilis napan angin BCP Bocap Predator Tactical 500cc seri terbaru, ini ada serinya WRJ ready ada yang popor lipat, ada juga yang popornya non lipat ini dilengkapi dengan rumahan pelatuk semi prototype yang cukup mantap tampilannya terbaru, speknya akan saya bahas tuntas di video hari ini sebelum teman-teman belanja, sebelum teman-teman menyimak video ini sampai akhir jangan lupa like, share, subscribe dan nyalakan loncengnya channel Panyasona Official terlebih dahulu supaya teman-teman tidak ketinggalan update video menarik dari saya sudah siap? coba langsung saja masuk ke detail videonya oke, seperti biasa sebelum saya bahas mengenai spek lengkap dari masing-masing senapan angin ini ya seri WRJ terbaru dari Panyasona Official di awal video saya bahas dulu mengenai harganya ini ada harga ya, berbeda untuk yang popornya non lipat seri WRJ harga Rp3.300.000 itu harga promo sedangkan untuk yang seri WRJ popor lipat harganya itu Rp3.600.000 ya, bagi teman-teman yang ingin pesen silahkan stoknya masih ada ini baru ready itu 3 hari yang lalu ya, totalnya kalau nggak salah 11 pucuk campur ya, ada yang popornya lipat, ada juga yang popornya non lipat itu sudah sold out 2 yang lipat semuanya, kebutuhan sudah yang ada yang pesen ya hari ini mau saya bungkus, mau saya kirim nah ini sebelum saya bungkus, saya kirim per hari ini saya bahas dulu aja speknya, supaya teman-teman yang di Youtube tahu ya kemudian saya share hanya di Whatsapp saja oke harga sudah? nah untuk harga ini belum termasuk dengan angkos kirim dan paket full set kalau teman-teman nanti mau belanja paket full set serta angkos kirimnya berapa silahkan bisa langsung menghubungi kami via WA siap dibantu dari harga sudah lanjut kemudian saya bahas dulu bagian larasnya ya nah untuk laras napan angin PCP Bocap Predata Tactical tabungnya 500cc ini yang seri WRJ itu panjang larasnya 60 cm ya dari ujung masuknya ini tempat mimis loading sampai ujung depan itu panjangnya 60 cm oke terus untuk modelnya, model serombong model serombongnya ini sudah mengadopsi modelnya itu hulu ada lubangnya di sini yang pernah juga ada terus untuk bahannya dari bahan baja standar pabrikan serombongnya OD 22 mm larasnya bagian dalam ODnya 13 mm ulir dalam larasnya pakai 12 ulir ya terus akurasi maksimal seperti biasa di jarak 50 meter mohon maaf 50 meter sampai 85 meter itu untuk akurasi maksimal sasaran benda gerak dan diam ya kalau grouping rapetnya akurasi grouping rapet maksimal di angka 30 sampai 40 meter wajib harus pakai teleskop ya oke dari laras sudah lanjut kemudian di bagian tabung nah tabungnya ini dari bahannya Dural Taiwan modelnya 500cc ini bawaan dari tabungnya ya tanpa ada labelnya ada model 0,5L D60 biasanya kan ada bawaan dari GSM ada dari Venom kalau ini beda gak tau ini bawaan dari pabriknya gak ada keterangan atau mereknya no label ya tapi untuk kualitasnya sama mungkin ini beda vendor aja ya beda pabrikan satu model juga terus kapasitas tekanan anginnya maksimal 2000-2500 PSI ya sekali isi angin maksimal ya 2000-2500 PSI setelah power yang paling kencang senapan angin tipe ini standar bisa digunakan untuk 30-40 kali tembakan ya lebih hemat lebih irit kalau teman-teman nanti pengen irit lagi setelah powernya harus dirubah ke medium sampai yang low itu bisa sampai 80-90 kali shoot setelah power yang paling kecil ya terus dari tabung sudah fps rata-rata nah kalau fps rata-rata di angka 800-1000 ya bisa untuk medium game bisa untuk big game ya tergantung setelahnya tergantung kebutuhan nanti kalau mau big game saya pakai mimis jawara evanik yang lokal kalau yang impor pakai mimis samyang itu luar biasa mantep kalau soal daya hancur kesasaran ya kalau untuk akurasi jarak jauh mantepnya ya grouping rapat saya sarankan pakai mimis jawara GR12 untuk yang lokal dan untuk yang impornya bisa pakai super doom ya terus pakai barakuda match ataupun hercules tapi kebetulan kalau yang dari kami itu yang ready soal mimis impor kalengan untuk akurasi jarak jauh yang bagus yang tersedia yaitu barakuda match dan hercules kalau super doomnya kosong oke ya jelas ya laras tabung sudah lanjut kemudian ini di bagian area sekat tabung atau biasa orang menyebutnya sebenarnya sekat tabung ini sama dengan power plenum ya cuman biasa orang-orang di beberapa daerah itu menyebutnya ada yang sekat tabung ada juga yang power plenum tapi kalau saya sukanya sekat tabung ya kalau-kalau power plenum kurang mantep soalnya dia ukurannya kecil nah untuk sekat tabungnya dia lebih panjang dibandingkan dengan bawaan senapan angin PCP bocap predator taktikal seri-seri yang lain ya seri WTP seri NP seri yang apa ya kemana RWG dan sebagainya untuk sekat tabungnya dia lebih panjang dan memungkinkan dia menambah dari ruang odak ya karena ruang odaknya ini standarnya 15-17 cc ditambah sekat tabungnya ini memungkinkan dia bisa menampung untuk anginnya ketika ditembakkan ya keluarnya itu lebih banyak sehingga power lebih besar itu sih perbedaannya nah kemudian di bagian pengisian angin ya nah untuk sistem pengisian anginnya dia posisi ada di sebelah kanan menggunakan kupler jantan ukuran setengah TSM nanti kalau pengen isi angin posisinya ada di kanan pengisian angin bisa pakai pompa electric portable atau pompa PCP yang manual 3 stick ataupun yang 4 stick bisa kalau teman-teman tidak punya pompa di kami ada harga terjangkau jika teman-teman ingin request nanti mau pilih pompa yang mana bisa langsung menghubungi VAWA siap dibantu terus bagian manometer nah untuk manometer ini juga beda ya untuk manometer seri yang WRJ ini posisinya ada di bawah sudah ada pelindung manometernya jadi manometernya di dalam rangkaian rail bagian bawah kalau pengen cek tekanan anginnya ada di sini bisa dilihat ya jadi lebih aman beda posisinya dengan senapan angin PCP Bocap pada umumnya kalau umumnya kan PCP Bocap Predator Tactical 500cc itu manometer ada di katabung sebelah kiri atau biasa enggak di bagian chamber sebelah kiri atau kanan kalau yang ini yang seri WRJ dia tertancap di bagian chamber tapi posisinya ada di bawah dilindungi oleh rumahan rail bagian bawah jadi lebih aman ya oke lanjut dari ini semua sudah bagian chamber nah untuk bagian chamber ini beda tebalnya sama dengan senapan angin PCP Bocap pada umumnya 29 mili sampai 30 mili tebal tapi kalau lebarnya dia lebih lebar lebih gede dibandingkan dengan senapan angin PCP Bocap pada umumnya bahannya dari bahan Dural Special Grid A ini untuk chambernya pengerjanya CNC luar dalam tampilan luarnya ini motifnya yang warna merah ataupun yang warna hitam dia menggunakan model atau varian catnya tampilan luarnya itu kulit jeruk atau ada biasanya orang menyebutnya serat karbon ya warnanya ada yang hitam ada yang merah ini yang merah yang saya tunjukkan ini popornya lipat ada juga yang popor lipat chambernya hitam ada begitu juga sebaliknya untuk yang non lipat saat ini yang saya review chambernya itu warnanya hitam kalau mau cari yang warna chamber merah popor non lipat juga ada harganya beda modelnya modelnya monolet rangkaian jadi satu ini tampilan sebelah kiri tampilan sebelah kanan oke bagus ya lebih gede kalau tebang sama terus lanjut lagi kemudian di bagian pelatuk nah ini yang sudah saya tunjukkan tadi ya pelatuknya ini dia menggunakan model standar bukan yang trigger match tapi ini trigger standar cuman untuk rumahnya dia sudah menggunakan semi prototype jadi rangkaiannya itu melapisi bagian chamber disini biasanya kan kalau senapan angin PCP bocap predata taktika pada umumnya rumah chamber itu terpasangnya di sisi yang berbeda maksudnya bukan jari satu di bagian chambernya ada di bagian bawahnya tapi kalau yang ini dia merangkap jadi melapisi rumahnya ini melapisi bagian chamber bawah cukup bagus ya di kunci menggunakan dua baut ya bagian belakang dan bagian tengah ini ada kelihatan gak nah ini terus untuk railnya dia juga gak terlalu panjang pas di tengah-tengah ya ada juga yang panjang tapi bukan seri WRJ nanti akan saya bahas di next episode aja ya untuk yang seri WRJ ini railnya bagian bawah dia hanya dipasang separuh seperti ini ya kalau nanti pengen pasang bipod biasanya untuk handle grip bagian bawah ini harus dilepas jelas ya terus lanjut lagi oh ya hampir lupa untuk pelatuk ya pelatuk dari senapan angin seri WRJ ini sudah ada safety atau pengaman picu safety atau pengaman picu ini dia menggunakan sistem tuas putar ya seperti ini nah ini saya jelaskan dulu tuas putarnya ini beda dengan bawaannya seri GT kalau kemaren teman-teman sudah nonton video saya seri GT itu muternya dua arah cuman ada batasannya bisa dilihat ini kalau yang GT itu maju sudah mengunci belakang sudah membuka tapi kalau yang ini enggak ini bisa muter terus nih nah nanti harus teman-teman apa namanya ingat-ingat kalau mau membuka itu karena dia enggak ada tandanya ya jadi harus di cek dulu ini kan sudah posisinya nembak ini nah ini kalau diputer nah ini sudah ngunci kalau mau buka lagi bisa ke depan bisa ke belakang bebas nah ini masih ngunci nah ini sudah buka oke satu lagi ini masih buka ini masih sudah ngunci oke kemudian ini buka lagi jadi bisa maju terus bisa mundur terus bebas mau pakai yang seperti apa yang jelas sudah saya jelaskan ya kalau nanti teman-teman bingung soal pengaman picu silahkan bisa ditanyakan langsung via WA nanti siap dibantu oke dari pelatuk pengaman pelatuk rumahan juga sudah lanjut hampir lupa juga yaitu rail atas dan bawaan chambernya untuk railnya ini ukuran 11 mili ya bagian atas yang non-patent bisa dilepas ini ukurannya 11 mili untuk yang bawaan chambernya juga 11 mili kalau teman-teman nanti mau mengkombinasi senapan angin ini dengan teleskop pastikan teleskopnya menggunakan mounting penyangga ukuran 11 mili bukan yang pikatin atau 22 mili ya kalau pakai 22 mili nanti gak bisa dipasang jelas lanjut lagi kemudian di sistem pengisian mimis nah untuk sistem pengisian mimisnya dia sudah menggunakan dua model pakai single suit dan pakai magazine nah ini single suitnya terpasang di bagian rumahan loading mimis oke ya kalau pakai magazine magazine bawaannya 14 round ya kalau gak terbiasa pakai magazine bisa pakai single suit atau lebih praktisnya memang harus pakai magazine kalau belum tahu bagaimana cara menggunakan magazine yang baik dan benar bisa kami bantu nanti via WA jelas ya lanjut lagi kemudian di bagian kese kokang setelan power dan kokangnya nah untuk kokangnya ini dia menggunakan model set lever ya satu tarikan tarik samping setelan powernya dia menggunakan sistem drat bagian belakang terus untuk kese kokangnya dia bisa dirubah posisi kiri dan posisi kanan kalau bawahnya memang posisinya di kiri nanti kalau gak suka di kiri bisa di upper atau dipindah ke kanan ya oke terus yang saya suka dari senapan angin seri WRJ ini versi yang popor lipatnya itu settingan power sudah ada di luar rata-rata senapan angin PCP Boca Predator Tactical 500cc itu kan setelan powernya ada di dalam bahkan gak ada setelan powernya kalau mau rubah power popor harus dilepas diganti pair tapi kalau yang seri WRJ ini yang versi lipat teman-teman gak perlu khawatir untuk rubah powernya dia sudah dibekali dengan settingan power yang ada di luar ya kalau pengen rubah setelan power tinggal diputer aja sesuai kebutuhan sesuai selera seperti biasa muter ke kiri ya ke kiri ke kiri itu dia akan semakin kendor powernya semakin lemah kalau puter ke kanan dia semakin kencang pairnya power semakin besar ya satu paket semakin besar powernya semakin cepat pula anginnya habis begitu juga sebaliknya ya kalau mau big game ya saran saya puternya ke kanan mentok ya menghasilkan power yang besar kalau untuk hunting medium hingga small game bisa dikurangi aja powernya dengan cara diputer ke kiri jelas ya dari semuanya sudah lanjut soal popor nah kalau popor ini saya jelaskan dulu popor dari senapan angin seri WRJ ini ada dua model seperti yang sudah saya tunjukkan tadi sudah saya singgung di awal video juga ya bisa standar bisa juga yang lipat ini gak bisa dirubah satu dengan yang lain karena rumahnya sedikit berbeda untuk yang pengen lipat bisa pilih ini sudah ada ya yang versi lipat ini lipatnya ke kanan ya gak ada yang lipat ke kiri bawaannya nah bisa dilihat ini kalau mau buka atau nutup video tutorialnya ada ya tekan dulu tombolnya sebentar nah bisa di teguk seperti ini nah posisinya seperti ini oke kalau yang ini non lipat ya kalau non lipat ini juga bisa maju mundur ya popornya bagian belakang nah untuk yang lipat juga bisa pengen yang lebih praktis saat disimpan di dalam box dimasukkan ke dalam tas atau mungkin disimpan di lokasi yang minim lokasinya bisa pakai yang lipat ya atau mungkin pengen lebih hemat harga tapi agak memakan space bisa pilih yang non lipat stoknya masih ada dengan harga yang berbeda ya yang lipat harga 3.600.000 rupiah yang non lipat harganya 3.300.000 rupiah info lengkapnya bisa langsung menghubungi via WA siap dibantu oke lanjut lagi oh panjang dan bobot keseluruhan nah untuk panjang dan bobot keseluruhannya ini dari ujung depan sampai belakang tanpa aksesoris ya sama 105 cm untuk bobotnya 3-4 kg nah ini perlu teman-teman catat juga bobot dari senapan angin ini ya PCP bocah predata taktikal tabungnya 500 cc seri WRJ itu kisarannya 3-4 kg tapi kalau dihitung atau dibandingkan dengan senapan angin PCP bocah pada umumnya seri NP seri WTP dan sebagainya lebih berat yang ini karena dia untuk apa namanya rumahan pelatuknya atau rumahan trigger ini kan seri prototif dia agak tebal dan gede sehingga berpengaruh dari segi bobot ya itu harus teman-teman perhatikan juga bebas teman-teman suka yang mana ini gak ada usul paksaan teman-teman harus pilih ini atau mungkin cari yang lain bebas yang jelas sudah saya jelaskan sedetail mungkin seri 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 WRJ ini yang lipat ataupun yang non lipat kira-kira apakah memenuhi kebutuhan dari masing-masing sobat hunter atau mungkin teman-teman ada masukan yang lain silahkan bisa tulis aja di kolom komentar nanti untuk kedepannya akan saya share di video selanjutnya oke jelas ya terakhir sebelum saya tutup kesimpulan nah senapan angin PCP Bocap Predata Tactical 500cc seri WRJ ini dari segi kemampuan soal aktuasi dan power sama seperti senapan angin PCP Bocap pada umumnya sudah support dengan berbagai merk mimis ya mimisnya itu bisa lokal bisa import ya selama kalibernya 4,5 mili dan selama mimisnya bukan model slug bisa dipasang atau bisa dipakai di senapan angin ini sudah saya uji beberapa kali saya belum belum sempat saya tayangkan di youtube ya untuk akurasi mantep sudah saya jelaskan tadi juga pakai mimis lokalnya jawara gear 12 kalau mimis importnya untuk akurasi mantep bisa pakai super doom beraku damage ataupun hercules untuk big game ya mimisnya saya sarankan kalau yang lokal pakai jawara evalnik kalau untuk yang import bisa pakai mimis samyang ya mudah digunakan terus jarangnya cukup terjangkau bergarasi resmi juga dari pabrik untuk modelnya juga terbaru semi prototipe di bagian perumahan pelatuk nah jadi itu kesimpulannya kira-kira teman-teman suka atau tidak silahkan tulis tanggapan masing-masing di kolom komentar oke ya teman-teman sobat hunter untuk video kali ini cukup sekian jadi bagaimana tanggapan dari teman-teman sobat hunter mengenai senapan angin ini BCP Bocap predator tactical tabungnya 500 cc serinya yang WRJ semi prototipe untuk perumahan pelatuknya ada popol lipat ada yang popolnya non lipat seharga 3.300.000 rupiah dan 3.600.000 rupiah untuk popol lipatnya kira-kira teman-teman pilih yang mana silahkan tulis kolom komentar oke untuk video kali ini cukup sekian terima kasih banyak sudah nonton jangan lupa like share subscribe dan nyalakan loncengnya channel penyaksona ofisial saya harus pamit untur diri sampai jumpa di episode berikutnya sekian terima kasih salam satu waras dari Jawa Timur selamat menikmati